Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Management. Masuk ke pembahasan kedua yaitu konsep dasar informasi. Informasi sebagai aset dipahami bahwa siapa yang mempunyai informasi akan menjadi pemenang. Informasi menjadi aset dalam perusahaan terutama berkaitan dengan penguasaan 4M dan 1I. yaitu penguasaan mesin, material, manusia, modal, dan informasi. Manajemen informasi merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan pemerolehan informasi, penggunaan informasi se-efektif mungkin, dan juga pembuangan terhadap informasi yang tidak berguna lagi pada waktu yang tepat. Selain itu dipahami bahwa operasi-operasi internal yang mengatur sumber daya informasi dalam perusahaan akan mendukung kinerja dan hasil bisnis. Pemakaian informasi ada internal yaitu bagian staff operasi manajemen tingkat bawah sampai manajemen tingkat atas, dan ada pula eksternal yaitu pelanggan, pemegang saham, pemasok, dan mitra kerja, ataupun dinas pajak, dan lain-lain. Secara level manajemen dan pemakaian informasi dapat dilihat bahwa manajemen tingkat atas merupakan pengelolaan yang menjadi otoritas direktur dan wakil direktur. Untuk manajemen tingkat menengah oleh manajer, manajemen tingkat bawah dalam hal ini pengendalian operasional dilakukan oleh para supervisor, dan secara operasional pemrosesan transaksi dilakukan oleh para staff. arus informasi saling memiliki keterkaitan. Dimulai dari hirarki manajemen tingkat atas sampai operasional, di mana manajemen tingkat atas menjadi sumber data analisis pemegang saham untuk layer operasional menjadi data yang dianalisis oleh para pelanggan ataupun pemasok, sehingga hal ini menjadi informasi ringkasan kinerja, dan dalam konteks manajemen tingkat atas ke bagian yang lebih rendah, ini menjadi informasi instruksi kuota dan anggaran. Siklus informasi, data dan informasi tentunya membentuk suatu siklus yang bersumber dari basis data, dimulai dari masukan, proses, dan keluaran, di mana masukan diperoleh dari data yang ada yang bersumber dari tindakan, sedangkan keluaran akan didistribusikan kepada penerima untuk juga dilakukan tindakan keputusan yang menghasilkan beberapa tindakan. Makna informasi bersifat relatif terhadap pemakai. Bagi seseorang, informasi bisa jajah bermakna, tetapi bagi yang lain mungkin tidak bermakna. Seperti data ini, ada data nomor induk pegawai yang memiliki informasi lanjutan berupa tanggal, jam, kedatangan, dan pulang. Apakah ini bermanfaat bagi kita atau bagi kalangan tertentu? Tentu ini menjadi perbedaan persepsi tergantung yang membutuhkannya. Kandungan informasi, ada lima berkaitan dengan kebenaran atau kesalahan. Dalam hal ini informasi berhubungan dengan kebenaran terhadap kenyataan. Informasi yang baru, benar-benar baru dibagi si penerima. Informasi sebagai tambahan dapat memperbaharui dan memberikan perubahan terhadap informasi yang telah ada. Kandungan informasi yang bersifat korektif dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap informasi sebelumnya. Dan kandungan informasi bersifat penegas ini menjadi penegas informasi yang telah ada sehingga yakin terhadap informasi yang terus semakin meningkat. Pengetahuan dalam hal knowledge merupakan kombinasi dari naluri, gagasan, aturan, dan prosedur yang mengarahkan tindakan atau keputusan. Sehingga informasi yang dipadukan dengan pengalaman masa lalu dan keahlian akan memberikan satu pengetahuan yang tentu saja memiliki nilai yang tinggi. Di sisi lain, pengetahuan merupakan informasi yang telah terorganisir dan diproses untuk memberikan pemahaman, pengalaman, dan keahlian ketika diterapkan dalam satu kegiatan. Ada siklus informasi, data, dan pengetahuan di mana data menjadi sumber awal, sumber input untuk selanjutnya diproses berupa akumulasi pengetahuan yang menjadi langkah selanjutnya berupa formatting atau memformat, memilih, meringkas, lalu menerjemahkan, serta memutuskan. Semua ini diproses berbasis pengetahuan dan informasi yang tentunya akan menghasilkan output berupa hasil. Dalam skalanya, ada hirarki yang berkaitan dengan posisi pengetahuan yang paling tinggi, yang kedua, informasi dan data, di mana derajat abstraksi dan kuantitasnya dapat dilihat dari gambar ini. Secara hirarki data, kita lihat berkas berisi rekaman-rekaman, dan rekaman berisi elemen-elemen data yang dikumpulkan. Kita lihat contoh sebuah berkas atau tabel berisi rekod, nama, nip, ataupun alamat, di mana di dalamnya ada elemen data yang mengisi dari nomor indopegawai dan nama serta alamat tersebut. Secara karakteristik data, kita ketahui bahwa Dalam hal informasi, tipe data, ini pokok permasalahannya berkaitan apakah tipe data ini sesuai dengan tujuan, dalam konteks akurasi, apakah data ini cukup presisi, usia, apakah data ini tepat, rentang waktu, tingkat keringkasan, kelengkapan, kemudian akses sumber-sumber informasi, dan relevansi, akankah data mempengaruhi keputusan, apakah manfaatnya sepadan dengan biaya. Dalam hal presisi, kita dapat lihat dari gambar di sini, gambar dengan resolusi 30 dpi tentu akan berbeda dengan gambar dengan resolusi 280 dpi. Artinya, peran kepresisian ini menjadi sangat penting dalam hal menganalisis data. Informasi overload dipahami sebagai informasi yang berlebihan, menyatakan adanya informasi yang terlalu melimpah ruah, tetapi juga membingungkan. Ada kemungkinan penerima informasi malah mengabaikan informasi yang formal dan berganti menggunakan petunjuk-petunjuk tidak formal dalam mengambil keputusan. Akibatnya, keputusan sangat bereksiko. Oleh karena itu, seringkali informasi yang rinci perlu dikemas dalam bentuk yang lebih ringkas berupa ringkasan aptisan. Dalam hal kualitas informasi, ada tiga pilar yang membangun kualitas informasi, yaitu keakurasian, ketepatan waktu, dan relevansi. Akurasi dipahami sebagai satu sistem pengukuran, di mana di dalamnya ada tingkat kedekatan pengukuran terhadap kuantitas yang dikorelasikan dengan mili yang sebenarnya diibaratkan sebuah panah yang menembak target beberapa kali. Akurasi menggambarkan kedekatan panah terhadap pusat sasaran. Untuk ketepatan waktu atau timelines dipahami sebagai pemanfaatan informasi oleh pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas atas kemampuannya dalam mengambil keputusan. Sementara relevansi atau pilar relevansi merupakan sesuatu yang mempunyai kecocokan, misalkan dalam hubungan keluarga dan pertemanan yang masih ada ikatan keluarga atau contoh lain, setiap mata pelajaran harus punya relevansi dengan seluruh kegiatan atau tujuan pendidikan. Kemudian pertemuan kali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.